Video ini akan membahas berapa jumlah tawas yang diperlukan setiap hari oleh suatu perusahaan daerah air minum berdasarkan hasil Yartes. Untuk membahas lebih lanjut, akan disampaikan suatu studi kasus. Hasil Yartes terhadap air baku air minum yang berasal dari air sungai, suatu PDAM memerlukan dosis tawas sebesar 12 mg per liter. Bila mana debit air yang akan diolah sebesar 500 m3 per jam, hitunglah berapa kilogram tawas diperlukan setiap hari. Dari kasus tersebut, diketahui Ki sama dengan 500 m3 per hari. Dosis 12 mg per liter. Ditanya berapa kilogram tawas diperlukan setiap hari. Jawabannya adalah, jumlah tawas yang diperlukan setiap hari sama dengan Ki kali dosis. Sama dengan 500 m3 per jam, kali 12 mg per liter. Untuk merubah satuan jam ke hari, dikalikan 24 jam per hari. Untuk merubah satuan miligram ke kilogram, dikalikan 1 kg per 1 juta miligram. Untuk menyamakan satuan liter dengan meter kubik, dikalikan 1.000 liter per meter kubik. Dengan demikian, meter kubik hilang, jam hilang, miligram hilang, liter hilang. Hasilnya adalah, 500 x 12 x 24 dibagi 1 juta x 1.000 sama dengan 144 kg per hari. Dengan demikian, pertanyaan studi kasus telah terjawab.